3 Naga S.A.K.T.I. Jilid 28 T.R.A.K.K.K.Ginsan kini menggunakan suling yang sudah dicabutnya untuk menangkis tongkat itu sambil mengerahkan tenaga dan biarpun dia masih merasa betapa tenaga lawan membuat lengannya tergetar hebat, namun dengan suling itu dia lebih dapat mengimbangi tenaga lawan yang disalurkan lewat tongkat emas. Suling ini sebenarnya merupakan benda yang disukai oleh Ginsan sejak kecil dia suka meniup suling, maka dia tidak pernah berpisah dari sulingnya, dan baru sekarang dia terpaksa menggunakan sulingnya untuk senjata. Tangan kirinya juga sudah melolos sabuk rantai peraknya, karena dia tahu akan lihainya lawan. Ketika serangan pertama dari tongkat emasnya itu dapat ditangkis lawan, Ongsek makin marah dan sambil mengeluarkan gerengan seperti harimau marah dia sudah menerjang lagi dengan hebat. Ginsan menggerakkan suling dan rantai peraknya, menangkis dan membalas serangan lawan. Terjadilah pertandingan yang amat hebat dan seru, yang diikuti oleh pandang mati semua orang yang berada di situ dengan hati penuh ketegangan. Bu Heng Locu sendiri yang telah terluka hebat dan tidak mungkin membantu Ginsan, hanya memandang pula penuh harapan dia sudah mendengar semua pembantahan tadi dan dia meletakkan harapannya untuk menolong Bengkau kepada pemuda. Tampan yang masih terhitung cucu muridnya itu. Kalau benar pemuda itu telah mewarisi ilmu kepandayan Maki Sing, dapat diharapkan pemuda itu akan mampu menandingi Ongsek karena dia tahu keponakan muridnya itu memiliki kepandayan istimewa. Tadi ketika Ongsek menyerang Ginsan dengan ilmu sihir, dia melihat bahwa murid Maki Sing itu dapat menimbangi Ongsek. Dan dalam pertandingan sihir tentu saja dia masih dapat membantu. Akan tetapi dalam pertandingan ilmu silat, dia sama sekali tidak akan dapat membantu karena begitu dia bergerak dan mengerahkan sin kang, berarti dia membunuh diri sendiri. Dia berada dalam keadaan tidak sehat, dan pukulan yang dideritanya tadi amat hebat, bahkan sekarang pun hampir dia tidak kuat menahannya. Harapan buheng locu itu tidak begitu dikecewakan karena ternyata dalam gebrakan-gebrakan selanjutnya, Ginsan mampu menangkis, mengelak dan balas menyerang dengan sama dasyatnya. Karena dua orang yang sedang bertanding itu sealiran, maka mereka saling mengenal gerakan lawan, dapat menjaga diri dengan baik dan dapat balas menyerang, seolah-olah mereka adalah dua orang saudara seperguruan yang sedang berlatih silat karena gerakan dan gaya mereka sama dasarnya. Akan tetapi, lewat seratus jurus kemudian, terjadi perubahan. Ongsek mengeluarkan suara melengking nyaring dan tongkat temasnya bergerak secara aneh, mengeluarkan bunyi nyaring dan gulungan sinar keemasan makin melebar, Ginsan terkejut, sulingnya diputar dan terdengar suara aneh seolah, olah suling itu ditiup dan dimainkan orang, dan dia menahan diri sebaiknya. Namun, kini nampak jelas oleh buhang locu betapa pemuda harapannya itu mulai terdesak. Dan dia tahu, mengapa demikian. Dalam hal ilmu silat, pemuda itu benar-benar hebat dan tidak usah kalah menghadapi Ongsek. Akan tetapi jelas bahwa pemuda yang usianya kurang lebih 20 tahun itu kalah matang. Gerakannya, dan ini berarti kalah terlatih dan kalah pengalaman. Mulailah Ginsan terdesak hebat biarpun pemuda ini sudah menggerakkan suling dan rantainya untuk mempertahankan diri sebaiknya. Perak tiba-tiba suara suling mendenging-denging itu mati dan yang terdengar hanya bercicitnya tongkat temas, dan ternyata bahwa suling itu telah remuk. Ginsan terkejut dan membuang sulingnya yang sudah tidak dapat dipergunakan sebagai senjata maupun sebagai alat musik lagi itu, dan dia harus membuang diri ke belakang dan berjungkir balik untuk menghindarkan desakan Ongsek yang merasa girang melihat kemenangan ini. Ongsek diam-diam harus mengakui bahwa dalam diri pemuda ini dia menemukan lawan yang amat tangguh, dan andai kata dia tidak menang pengalaman dan kematangan latihan, kiranya akan sukar sekali baginya untuk dapat mengalahkan Ginsan. Dan ada beberapa gerakan-gerakan dari pemuda ini yang tidak dikenalnya. Sebaliknya, agaknya semua gerakan yang dikenal belaka oleh pemuda itu. Hanya kematangan latihan saja yang membuat dia lebih mahir dalam gerakan-gerakannya sehingga dapat mendesak lawan dan akhirnya berhasil meremukan suling pemuda itu. Ongsek tertawa dan menggoyangkan tongkat emasnya. Ha, ha, Ginsan, masih belum sadarkah engkau bahwa engkau tidak akan menang melawan paman gurumu? Sayang kalau tenaga sebaik engkau sampai harus kuancurkan. Insyaaflah dan berlututlah, mari kita bersama membangun bengkau yang baru dan engkau menjadi pembantuku yang baik. Kita bawa bengkau menyusup sampai dalam istana. Ginsan tidak menjawab, bahkan kini dah menyimpan rantai perak itu, dikalungkan diinggangnya lagi kemudian dia menggulung kedua lengan bajunya, memasang kuda-kuda dengan kedua kaki ditekuk rendah dan matanya mencorong aneh. Pemuda yang merasa penasaran ini mulai menggerakkan jurus dari ilmu rahasia atau ilmu simpanannya. Yaitu Capsa Tongtian. Tadinya dia tidak ingin mengeluarkan ilmu ini, apalagi di depan para tokoh bengkau karena mendiang gurunya memesan kepadanya agar kalau tidak amat penting, ilmu ini jangan sampai dipergunakan atau diperlihatkan kepada orang lain. Akan tetapi setelah dia tahu betul bahwa lawannya ini amat lihai dan dia tidak akan menang, bahkan akan terancam bahaya kalau dia melanjutkan melawannya dengan ilmu-ilmu biasa, terpaksa Ginsan mulai menjalankan jurus ilmu silat luar biasa itu. Begitu Ginsan menekuk lututnya dan menggerakkan kedua tangannya ke depan, tiba-tiba serangkum tenaga yang mendatangkan angin dahsyat menyambar ke arah Ose. Orang ini terkejut sekali dan mengelak dengan loncatan ke samping, akan tetapi secara aneh tahu-tahu tangan Ginsan sudah mencengkeram lehernya dari samping. Serangan ini luar biasa dan cepat, sama sekali tidak dikenal oleh Ose. Plak-plak Ose yang amat lihai itu masih juga dapat menyelamatkan dirinya dengan memutar tubuhnya dan menangkis dengan tongkat emasnya. Jurus luar biasa dari Capsa Tongtian, yang sukar ditangkis orang lain itu ternyata masih dapat dihindarkan dalam saat terakhir oleh Ose. Ini sudah membuktikan betapa lihainya tokoh murtad dari Bengkau ini. Akan tetapi, ilmu Capsa Tongtian adalah ilmu aneh yang merupakan ringkasan dari semua jurus pelinan. Biarpun dapat ditangkis namun kedudukan Ose menjadi kacau dan saat itu Ginsan telah mengirim serangan kedua. Tubuhnya bergerak dengan langkah-langkah ringan seperti orang menari, dan agaknya ditidak menyerang ke arah lawan, melainkan menggerakkan tubuh menghadap lain jurusan, akan tetapi tiba-tiba saja tubuhnya membalik dan kedua tangan itu dari samping diluncurkan ke depan. Terdengar suara bercuit nyaring dan seram kum hawa yang tajam sekali menyambar seperti pedang pusaka ke arah dada Ose. Inilah satu di antara jurus-jurus Capsa Tongtian, dan pukulan ini sama hebatnya dengan sambaran sebatang pedang pusaka yang diluncurkan secara tiba-tiba dari samping sehingga amat sukar dihadapi lawan yang bagaimana pandai sekalipun. Ose berteriak dan cepat dia memasang kuda-kuda, mengerahkan tenaga sinkangnya ke dalam tongkat emas dan menangkis. Wuuut, plak tongkatnya berhasil menangkis, namun hawa pukulan yang mengandung angin tajam itu masih merobek ujung lengan baju dari tangan Ose yang memegang tongkat emas. Beret, air hong saat terkejut bukan main dan wajahnya berubah. Dengan marah dia lalu menubruk dan memutar tongkatnya, dan kembali ginsan terdesak hebat sehingga pemuda ini terpaksa harus memutar tubuh dan berloncatan menghindar, kemudian meloncat jauh ke belakang dan sebelum lawan menerjang lagi, dia sudah merendahkan tubuhnya seperti berjongkok dan memutar-mutarkan kedua lengannya. Munculah angin pukulan yang berpusing seperti terjadi angin puyuh yang kuat menyambar ke arah Ose. Itulah jurus ketiga dari capsa tongtian dan kembali Ose mengeluarkan seruan kaget. Serangan ini hebat bukan main, lebih hebat daripada serangan pertama dan kedua tadi dan makin heranlah Ose. Belum pernah selamanya dia melihat jurus-jurus aneh seperti itu. Namun, karena dia adalah seorang yang sudah mendapat gemblengan seorang sakti dan sudah mematangkan ilmu-ilmunya, dia masih dapat memutar tongkatnya dan berusaha melawan keras dengan keras. Akan tetapi, biarpun dia dapat juga menangkis serangan ketiga ini, tidak urung tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang dan hanya setelah dia membuat loncatan dengan poksai, jungkir balik, beberapa kali baru dia dapat mengatur keseimbangan tubuhnya dan berdiri lagi dengan mukai berkeringat. Bu Heng Locu menderita hebat sekali dan dia sudah amat lemah, bahkan pengelihatannya sudah mulai kabur. Samar-samar dia masih melihat betapa pemuda murid Mak Ising yang diharapkannya itu melakukan serangan dengan jurus-jurus yang amat aneh. Akan tetapi dia sudah terlampau lelah dan pening, dia khawatir kalau-kalau pemuda itu tidak akan mampu menanggulangi kelihayan Ose. Maka dengan pengarahan tenaga terakhir, ketua Bengkau mengambil keputusan bulat dan berteriak, suaranya nyaring penuh wibawa, semua anggauta Bengkau, aku sebagai ketua kalian memerintahkan kalian maju. Demi keselamatan Bengkau, serbu dan hancurkan manusia si O yang jahat ini menerima komando ini, serentak 50 lebih anak buah Bengkau itu bergerak, mencabut senjata masing-masing dan menyerbu ke arah Ose yang baru saja terhindar dari serangan ginsan yang ketiga dan masih terhuyung-huyung. Melihat ini, Ose menjadi gentar. Andai kata di situ tidak ada ginsan yang ternyata lihai luar biasa itu, tentu saja dia tidak takut menghadapi pengeroyokan para anggauta Bengkau, atau sebaliknya andai kata lima puyuhan orang itu tidak maju mengeroyok, dia tentu akan melanjutkan penandingannya dengan ginsan dan belum tentu dia akan kalah. Akan tetapi, seorang ginsan saja sudah merupakan lawan tangguh yang sukar sekali dirobohkan, apalagi kalau ditambah lima puluhan orang anggauta Bengkau. Dengan marah dan kecewa sekali dia meloncat ke belakang, jauh sekali dan melarikan diri setelah dia berseru dengan nyaring, Coa ginsan, tunggu saja. Akan tiba saatnya aku menghadapimu dan menghancurkanmu ginsan tidak mengejar, demikian pula pari anggauta Bengkau, karena ginsan maklum bahwa lawannya itu benar-benar amat lihai sekali. Belum pernah dia menemui lawan yang sedemikian lihainya. Ginsan lalu menghampiri tempat di mana buheng locu masih duduk bersilah di atas rumput dan pemuda ini lalu menjatuhkan dirinya berlutut. Susyok Chow, harap maafkan kedatangan teucu yang mengganggu, katanya. Kakek itu bernapas berat sekali, membuka kedua macu yang sayu, lalu berkata dengan lirih, Bagus, engkau, engkau lah yang bertugas membersihkan bengkau, aku serahkan padamu, Coa. Ginsan, dan kakek itu tidak melanjutkan kata-katanya, kedua matanya terpejam dan dia masih tetap dalam keadaan duduk bersilah, Akan tetapi napasnya telah putus. Melihat ini, Ginsan memberi hormat sambil berlutut dan berkata lirih pula, Teucu akan mentaati pesan Susyok Chow, dan selamat jalan. Semoga Susyok Chow mendapatkan jalan terang semua anak murid bengkau menjatuhkan diri berlutut menghadap ke arah jenazah yang masih duduk bersilah itu dan mereka tenggelam ke dalam kedukaan, apalagi yang tewas bukan hanya Seng Ketua, melainkan juga lima penasihat tua dan empat orang murid utama. Sekaligus bengkau telah kehilangan sepuluh orang tokoh besarnya, maka tentu saja bengkau mengalami perkabungan yang amat hebat. Ginsan yang amat dihormati oleh sisa para murid utama dari bengkau, menghadiri upacara pembakaran jenazah sampai selesai. Setelah selesai, tiga orang murid buheng locu, yaitu Kuan Lyok dan dua orang sutenya minta kepadanya agar dia suka memegang tampuk pimpinan bengkau di selatan, bahkan yang juga menjadi pusat dari pergerakan agama bengkau. Akan tetapi Ginsan menolaknya dengan halus. Harap para Susyok, Paman Guru, suka memaafkan saya. Bukan sekali-kali bahwa saya tidak mentaati pesan terakhir. Dari Susyok Ong? Sama sekali tidak. Saya bahkan akan berusaha membersihkan bengkau di utara yang banyak menyeleweng daripada kebenaran. Akan tetapi di samping itu, saya tidak suka untuk duduk di suatu tempat tertentu, saya masih ingin banyak merantau. Oleh karena itu, saya usulkan agar bengkau di selatan ini dipimpin oleh Kuan Susyok. Ginsan memang merasa kagum kepada Kuan Lyok yang tadi telah dilihatnya sebagai seorang gagah yang berani membela bengkau dan burunya secara mati-matian. Dia percaya bahwa di bawah pimpinannya, perkumpulan itu tentu akan berjalan di jalan yang benar. Kini dia dapat melihat bahwa bengkau adalah perkumpulan yang dipimpin oleh orang-orang gagah perkasa, seperti Susyok, Chowenya yang tewas, lima orang kakek penasihat dan para murid Susyok Chowenya yang semua terdiri dari orang-orang gagah. Betapa jauh bedanya antara tiga orang ketua bengkau di utara itu kalau dibandingkan dengan para pimpinan bengkau di selatan ini. Karena pemuda gagah perkasa dari utara itu menolak kedudukan pimpinan bengkau dengan alasan-alasan tepat, maka akhirnya semua anggauta menerima usul itu, mengangkat Kuan Lyok menjadi pengganti ketua bengkau, sedangkan kedua orang sute dari Kuan Lyok diangkat menjadi penasihat, mendampingi Seng Ketua Baru. Gin San sendiri lalu mohon diri kembali ke utara setelah dia dibekali dengan kitab-kitab tentang agama bengkau yang lengkap untuk bahan pelurusan jalannya bengkau di utara. Pemuda ini berangkat ke utara kembali dengan diantar oleh para pimpinan bengkau sampai di tepi wilayah bengkau semenjak sejarah dicatat orang, manusia di dunia ini sudah sejak dahulu kala berusaha untuk menghindarkan kesengsaraan hidup dan mencari kebahagiaan hidup. Manusia melihat kenyataan betapa kehidupan penuh dengan duka dan sengsara, dan melihat pula bahwa yang mendatangkan kedukaan itu adalah perbuatan-perbuatan yang dinamakan jahat. Oleh karena itu, manusia berusaha menentang kejahatan dengan pelajaran-pelajaran tentang kebaikan, melalui berbagai macam agama, tradisi dan kebudayaan. Namun, kenyataan pahit membuktikan bahwa sampai kini, usaha itu masih berjalan terus dan nampaknya tidak banyak mendatangkan hasil baik. Kejahatan masih merajalela, kalau tidak mau dikatakan makin menjadi-jadi, permusuhan, kebencian, pertentangan, baik antara pribadi, antara golongan, maupun antara bangsa bukan merda bahkan makin meluas. Usaha ribuan tahun telah gagal. Manusia, sampai saat ini, masih menderita duka sengsara, masih menghayati kehidupan di dunia yang penuh kebencian dan permusuhan. Kebaikan tidak mungkin dapat dipelajari. Kebahagiaan tidak mungkin dapat dipupuk, cinta kasih tidak mungkin dapat dilatih. Kebaikan dalam setiap tindakan dengan sendirinya ada, apabila kejahatan telah bersih dari dalam diri, dari dalam batin, bukan kebaikan yang dibuat, melainkan kebaikan yang wajar, seperti kebersihan yang ada setelah kekotoran lenyap. Seribu satu macam pelajaran tentang kebaikan, laksaan baik ujar-ujar tentang kebaikan hidup, tentang bagaimana kita harus menjadi orang baik, hanya merupakan teori-tori kosong belaka, pelajaran yang mati dan kenyataannya semua pelajaran itu hanya menjadi alat untuk membanggakan diri sebagai orang yang pandai, alat untuk berdebat dengan orang lain tentang kebajikan dan sebagainya, alat pemanis bibir agar dianggap sebagai orang bijaksana dan pandai. Yang penting bukanlah menghafal segala macam kata mutiara, kata suci tentang filsafat dan kebatinan, melainkan membuka matu dengan penuh kewaspadaan mengenal diri pribadi. Semua pelajaran tentang kebatinan, kata-kata muluk yang dirangkai. Indah, semua itu seperti pakaian yang indah dan bersih belaka. Apa artinya pakaian indah bersih dipakai oleh badan kita yang kotor? Mengenal diri sendiri berarti membuka matu memandang dan melihat kekotoran diri sendiri mengenal segala kebencian, iri hati, dengki, kesombongan, kegelisahan, kekecewaan dan sebagainya yang memenuhi batin kita sendiri. Selama semua ini masih memenuhi batin kita, mana mungkin kita mau bicara tentang kebajikan, tentang kebahagiaan, tentang cinta kasih. Berbuat baik bukan sebagai hasil latihan adalah suatu kewajaran, dan hal ini baru mungkin apabila ada landasan cinta kasih. Kalau sudah begini, keindahan dan kebahagiaan hidup tidak perlu lagi dikejar-kejar. Karena di dalamnya sudah terdapat keindahan, sudah terdapat kebahagiaan. Cinta kasih dan kebahagiaan tidak dapat dipisah-pisahkan, demikian pula dengan apa yang dinamakan kebaikan. Tanpa adanya cinta kasih, di mana mungkin ada kebaikan. Tanpa adanya cinta kasih, di mana mungkin ada kebahagiaan. Kebaikan tanpa cinta kasih adalah kebaikan buatan yang dibaliknya bersembunyi pamrih memperoleh ganjaran atau imbalan, dan karenanya bukan lagi kebaikan namanya, melainkan suatu care dari usaha memperoleh keuntungan berupa ganjaran atau imbalan itulah. Perbuatan baik dengan dasar cinta kasih adalah perbuatan wajar yang oleh yang berbuat sendiri tidak disadari sebagai suatu kebaikan. Di dalam perbuatan seperti ini terkandung keindahan dan kebahagiaan. Kebahagiaan tanpa cinta kasih hanya merupakan kesenangan belaka, kesenangan badaniyah maupun batiniyah yang diikuti oleh kebosanan, kekecewaan, kekhawatiran dan keinginan untuk memperoleh lebih banyak lagi, yang menyeret kita ke dalam lingkaran setan dari senang dan susah. Cho A. Gim San melakukan perjalanan yang jauh itu tanpa merasa lelah karena dia menikmati semua pemandangan baru di sepanjang jalan. Dia tidak mengambil jalan yang sama. Dengan ketika dia pergi ke selatan. Perjalanan pulang ini dilakukannya melalui sepanjang pantai timur. Akhirnya, pada suatu senja yang sungi, tibalah dia di tepi pantai Pohai, di depan guha-guha yang menjadi sarang lengkau. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget dan herannya melibat bahwa tempat itu sunyi sekali tanpa ada manusianya seorang pun dan yang ditemui hanyalah kerangka-kerangka, manusia berserakan di depan guha-guha itu. Apakah yang telah terjadi bisiknya dan dia berlari ke sana sini, memasuki guha-guha, berteriak-teriak memanggil, namun dia tidak melihat seorang pun. Biarpun tidak ada orang yang menceritakan, melihat keadaan di tempat itu, melihat kerangka-kerangka berserakan itu, tengkorak-tengkorak yang bermata kosong dan hitam lebar itu seolah-olah sudah bercerita banyak. Dia dapat menduga bahwa tentu terjadi pertempuran besar di tempat itu, dan melihat dari sisa pakaian yang masih ada di sekitar tempat itu, dia tahu bahwa tulang-tulang berserakan itu adalah kerangka-kerangka dari para anggauta bengkau. Diam-diam dia menghitung dan ternyata jumlah kerangka manusia itu ada puluhan banyaknya. Dia merasa ngeri dan kini pertanyaan itu keluar dengan nyaring dari mulutnya, apa yang telah terjadi? Tiba-tiba terdengar suara lirih, suara seperti rintihan panjang. Sekali menggerakkan tubuhnya, Gin-san sudah meloncat ke arah suara itu dan dia berhadapan dengan seorang laki-laki yang terbongkok-bongkok. Jelas bahwa orang ini menderita kesakitan hebat dan begitu melihat Gin-san, dia lalu menjatuhkan diri berlutut sambil menangis. Gin-san melihat bahwa orang itu adalah seorang di antara anggauta bengkau, akan tetapi melihat keadaannya, dia tahu bahwa orang ini selain menderita luka di sebelah dalam tubuhnya, juga menderita gangguan pada otaknya, agaknya karena takut, atau karena batinnya terguncang hebat, atau karena dia menderita pukulan pada kepalanya. Apa yang terjadi Gin-san bertanya mengguncang punda orang itu dengan halus? Selaka, celaka. Semua. Sambil. Habis, semua binasa. Siapa yang tewas Gin-san bertanya, maklum bahwa orang ini tidak dapat diajak bicara dengan panjang lebar. Tiga orang ketua kita, semua tewas, dan banyak anggauta kita, habis sudah, sebagian lagi melarikan diri, siapa yang membunuh tiga orang ketua seorang wanita, cantik, ketua Im-yang kau, dan banyak anggauta Im-yang pai, hu-hu-hu-uk, dan orang itu pun menangis terisak-isak. Keterangan itu sudah cukup bagi Gin-san tentu pihak Im-yang pai telah datang dan membalas dendam. Dia menarik napas panjang. Karena darah-garah tiga orang ketua Bengkau yang menyeleweng, maka Bengkau telah melakukan fitnah curang sehingga Im-yang pai diserbu pemerintah dan banyak anak buah Im-yang pai yang tewas. Kini, Im-yang pai datang membalas dendam. Hal ini sudah wajar. Kematian tiga orang ketua Bengkau juga tidak mengherankan. Tiga orang tua itu menyeleweng dan kalau sampai terbunuh, hal itu pun adalah karena kesalahan mereka sendiri. Tidak ada hal yang patut dibuat penasaran dengan terjadinya penyerbuan Im-yang kau atau Im-yang pai itu. Akan tetapi, sebagai seorang anak murid Bengkau, tentu saja dia merasa penasaran kalau belum bertemu dengan wanita pembunuh tiga orang ketua Bengkau itu, untuk diajak bertanding. Kalau dia tidak turun tangan, tentu Bengkau akan dipandang rendah oleh dunia Kang O. Coba ku periksa lukamu katanya dan tanpa menanti jawaban, dia sudah memegangi lengan orang itu dan taulah dia bahwa orang itu menderita luka pukulan yang cukup. Parah. Maka Ginshan lalu menempelkan tangan kirinya di punggung orang itu, mengerahkan Sien Kang untuk mengobati luka di sebelah dalam itu dengan hawa sakti melalui tapak tangannya. Setelah selesai, dia lalu mengajak orang itu membantunya mengumpulkan semua tulang, ditumpuknya di atas kayu, kayu kering yang ukup banyak, kemudian dia membakar semua tulang itu sampai habis menjadi abu. Pekerjaan ini dilakukannya semalam suntuk dengan bantuan orang itu. Setelah selesai, dia minta kepada orang itu untuk meniaga bekas sarang Bengkau, kemudian setelah dia menyembunyikan kitab-kitab Bengkau di dalam sebuah guha kecil yang ditutupnya dengan batu besar, Ginshan lalu meninggalkan pantai Toh Ai itu untuk pergi mencari wanita yang telah memimpin anak buah Im Yang Pai menyerbu Bengkau. Dia teringat akan wanita muda yang sakti, yang pernah bergebrak selama beberapa jurus dengannya ketika dia menyelidiki ketua Im Yang Kau di Sarang Pek Lian Kau. Maka ke Sarang Pek Lian Kau itulah dia pergi. Pada suatu pagi yang sejuk, tibalah dia di atas sebuah bukit. Dari tempat yang agak tinggi di tepi sungai Wong Ho ini dia dapat melihat ke bawah sana, ke dataran hijau di mana terdapat Sarang Pek Lian Kau yang merupakan sebuah perkampungan kecil di lembah sungai itu, di kaki pegunungan Tai Hong San. Akan tetapi dia bukan seorang yang ceroboh. Ginshan tahu bahwa setelah melakukan penyerbuan yang berhasil kepada Bengkau itu tentu saja pihak Im Yang Kau berjaga-jaga dengan hati-hati, mengkhawatirkan pembalasan dari pihak Bengkau. Oleh karena itu dia tidak berani sembarangan memasuki daerah musuh itu. Dia harus lebih dulu menyelidik karena sesungguhnya dia tidak bermaksud menyerbu Im Yang Kau. Tidak ada alasan baginya untuk memusuhi Im Yang Kau hanya karena penyerbuan Im Yang Kau terhadap Bengkau karena hal itu dianggap sudah semestinya dan tidak boleh dibuat penasaran. Im Yang Kau telah membalas dendam dan perkara sebaiknya dihabiskan sampai di situ saja karena Bengkau sudah menebus kesalahannya ketika melakukan fitnah. Akan tetapi dia datang untuk menemui wanita Im Yang Kau yang telah membunuh tiga orang ketua Bengkau untuk ditandinginya agar Bengkau tidak dipandang rendah. Kalau dunia Kang Kau mendengar bahwa Bengkau hancur oleh seorang wanita, tentu nama besar Bengkau akan runtuh. Maka dia harus menemui wanita itu dan ditantangnya untuk bertanding. Untuk menyelidiki di mana adanya wanita yang dicarinya itu, Gingsan lalu mengambil jalan memutar. Dari atas bukit itu nampak olehnya betapa di sebelah utara perkampungai pekelian kau itu terdapat sebuah hutan yang amat besar dan lebat, dan jalan masuk ke perkampungan itu kesemuanya terbuka, kecuali yang dari hutan itu, maka dia mengambil keputusan untuk memasuki pekelian kau melalui hutan lebat itu. Dengan mempergunakan ilmunya berlari cepat, dia memutari perkampungan itu dan memasuki hutan yang gelap dan lebat itu. Tiba-tiba pendengarannya yang tajam dapat menangkap suara yang tidak wajar, suara yang tidak pantas terdengar di dalam hutan itu. Kalau yang bersuara itu ayam hutan atau burung atau binatang hutan, tentu hal ini tidak akan menarik perhatiannya, akan tetapi yang didengarnya adalah suara isak tangis seorang wanita. Tentu saja amat aneh mendengar suara tangis wanita di dalam hutan yang demikian lebat dan gelapnya. Akan tetapi suara itu datang dari tempat yang agak jauh dari sebelah dalam hutan, dan hanya kebetulan terdengar olehnya, tertangkap oleh pendengarannya ketika angin yang lewat membawa suara itu. Dengan hati-hati Gin San berindap-indap mendekat ke arah datangnya suara itu. Gin San makin terheran ketika dia melihat adanya sebuah pondok kecil mungil di dalam hutan yang gelap itu, sebuah pondok yang berdiri tersembunyi di antara pohon, pohon besar, sebuah pondok yang kelihatan masih baru, tentu baru beberapa bulan pondok itu dibuat orang. Catnya masih baru dan keadaan di situ sunyi sekali, yang terdengar hanya suara isak tangis yang kini terdengar makin jelas, bukan dari dalam rumah, melainkan dari belakang rumah itu. Gin San menyelinap dengan hati-hati, tidak menimbulkan suara apa-apa, memutari rumah itu dan sampai di bagian belakang rumah. Di antara pohon, pohon itu, di atas rumput hijau yang tebal, dia melihat seorang wanita tengah duduk menangis terisak-isak. Gin San menyelinap di balik semak-semak, mengintai dengan penuh keheranan. Memang sukar dipercaya untuk menemukan seorang wanita yang amat cantik jelita, berpakaian serba hijau dari sutra halus tipis, rambutnya panjang digelung ke atas, seorang wanita yang sepatutnya berada di dalam istana, kini berada seorang diri di tempat sunyi itu. Dan melihat keadaannya, wanita itu tidaklah muda remaja lagi, sungguh pun sukar untuk menaksir usianya, karena dia amat cantik seperti seorang gadis yang usianya baru dua puluhan tahun, akan tetapi tarikan muka dan sinar matanya yang sedang bersedih itu membayangkan usia yang sudah matang. Betapapun juga, diam-diam Gin San harus mengakui bahwa jarang dia bertemu dengan seorang wanita secantik itu, dengan bentuk tubuh yang demikian menggairahkan, penuh dan padat lembut di balik pakaian sutra hijau yang membayangkan lekuk lengkung tubuhnya. Karena ingin melihat lebih jelas wajah yang menunduk dan terisak itu, Gin San mendoyongkan tubuhnya dan gerakan ini menimbulkan sedikit suara pada daun kering yang terpijak olehnya. Tiba-tiba saja wanita itu menggerakkan tangannya dan sebuah benda kecil hitam menyambar ke arah Gin San dengan kecepatan kilat. Pemuda itu tentu saja terkejut bukan main, sama sekali tidak pernah menduga bahwa wanita itu ternyata dapat mendengar suara daun terpijak itu, apalagi menyerangnya secara demikian tiba-tiba dan cepat. Akan tetapi dengan tenang dia mengulur tangan dan menangkap benda hitam yang menyambarnya, dan ternyata itu adalah sebuah batu kecil yang dipergunakan wanita itu untuk menyerangnya. Pada saat itu, wanita cantik tadi telah bergerak meloncat dan telah tiba di depannya, memandangnya dengan sepasang metu yang lebar dan indah, penuh keheranan, akan tetapi juga membayangkan kekhawatiran dan kemarahan. Engkau, metu-metu busuk yang bosan hidup wanita itu berkata dan begitu tangannya bergerak, nampak sinar hitam berkelebat menuju ke arah leher Gin San pemuda itu kembali terkejut bukan main. Sinar hitam itu adalah sehelai sabuk hitam yang dipergunakan oleh wanita itu untuk menyerangnya dan melihat gerakan sabuk itu, tahulah Gin San bahwa wanita itu lihei bukan main, memiliki kekuatan sinkang yang membuat sabuk yang lemas itu menjadi senjata yang ampuh dan serangan itu saja sudah merupakan serangan maut yang amat berbahaya. Maka dia pun tidak berani lengah, cepat dia miringkan kepala dan tubuhnya mengelak, lalu melangkah ke belakang sambil berkata, maaf, aku bukan metu-metu akan tetapi wanita itu agaknya merasa penasaran bukan main melihat betapa pria muda remaja yang diserangnya itu dapat menghindarkan diri sedemikian mudahnya dari serangan sabuknya tadi. Tidak banyak tokoh kengow yang dapat menghadapi serangan sabuknya semudah itu. Maka dia mendesak lagi, kini sinar hitam itu bergulung-gulung dan terdengar bunyi mengerikan, bercuitan seperti senjata tajam diputar cepat, dan secara bertulih tubih Gin San diserang kalang kabut oleh wanita baju hijau itu. Eh, eh, nona, tunggu dulu, mengapa hendak membunuhku mati-matian Gin San berlomcatan mengelak dan menggunakan kedua tangannya untuk menyampok. Terpaksa dia harus mengerahkan sinkangnya untuk menangkis ujung sinar hitam itu yang ternyata amat kuat dan berbahaya. Karena tangkisan-tangkisannya, setiap kali ujung sabuk bertemu dengan tangannya, sabuk itu membalik sehingga wanita itu nampak terkejut bukan main. Engkau telah melihatku, melihat pondoku, engkau harus mampus teriaknya lagi dan kembali dan menyerang, sekali ini bukan hanya sabuk yang menjadi sinar hitam itu yang menyerang, akan tetapi juga tangan kirinya memukul dan menotok dengan gerakan cepat dan mengandung penuh tenaga dasyat. Barulah Gin San benar-benar tidak berani memandang ringan. Tahulah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang wanita yang memiliki tingkat tinggi dalam ilmu silat. Maka dia pun tidak banyak cari web lagi dan selain mengelak dan menangkis, dia kinipun membalas serangan lawan. Terjadilah pertandingan yang amat seru di bawah pohon-pohon itu, tanpa disaksikan oleh manusia lain. Demikian cepat gerakan mereka sehingga tubuh mereka lenyap berubah menjadi bayangan-bayangan yang amat cepat, dan angin-angin pukulan membuat daun-daun pohon rontok dan debu berterbangan. Namun, karena dia tidak mengenal wanita ini dan tidak mempunyai permusuhan apapun dengan wanita ini, biarpun dia membalas serangan lawan, Gin San tidak bermaksud membunuhnya atau melukainya. Serangan-serangan balasan yang dilakukannya terbatas sekali. Tahan dulu tiba-tiba Gin San berseru, dia tahu bahwa tingkat kepandayan wanita ini seimbang dengan tingkat kepandayan tiga orang ketua Bengkau yang telah tewas, bahkan mungkin lebih tinggi karena sabuk hitamnya itu lihai bukan main, maka timbul dugaannya bahwa jangan-jangan wanita ini adalah tokoh imb yang kau yang telah membunuh tiga orang ketua Bengkau itu. Apakah engkau orang imb yang kau? Wanita itu meloncat ke belakang, kini sepasang matanya yang bening itu memandang kepadanya penuh kagum dan kaget. Sukar dia dapat percaya ada seorang pemuda yang dapat menandinginya sampai 50 jurus dengan tangan kosong begitu saja. Kalau aku orang imb yang kau kenapa, dan kalau bukan bagaimana wanita itu membentak dan memandang tajam. Gin San harus mengakui bahwa wanita ini, yang dia taksir tentu berusia kurang lebih 30 tahun namun masih amat cantik jelita dan amat menarik hati. Sepasang matanya begitu indah dan jeli, mulutnya yang bergerak-gerak ketika bicara itu demikian manis dan penuh daya tarik, bibir itu kalau bicara seperti menantang untuk dicumbu. Gin San menarik napas panjang. Betapa banyaknya orang-orang lihai di dunia ini. Wanita muda yang dijumpainya di peti engkau dahulu itu pun lihai bukan main, dan kini wanita cantik ini pun hebat. Kalau engkau bukan orang imb yang kau, aku tidak ada urusan antara kita dan tidak semestinya kita bertempur. Akan tetapi kalau engkau ketua imb yang kau, atau seorang tokoh imb yang kau yang pernah menyerbu beng kau dan membunuh tiga orang ketua beng kau, maka kebetulan sekali karena aku memang sedang mencarimu pandang mata wanita itu penuh selidik dan kembali sinar matanya mengandung kekaguman besar. Setelah amarahnya merada ia melihat bahwa pemuda di depannya ini selain lihai bukan main, juga masih amat muda dan berwajah tampan, bersikap gagah perkasa. Mau apa engkau mencari ketua imb yang kau yang membunuh tiga orang ketua beng kau? Apakah engkau orang beng kau yang hendak membalas denam? Ginsan tersenyum dan wanita itu makin tertarik. Terus terang saja, aku memang seorang dari beng kau, Akan tetapi aku tidak mendendam atas kematian tiga orang ketua beng kau, dan aku menganggap penyerbuan imb yang kau ke beng kau itu sudah sewajarnya. Bergu kau telah menebus kesalahannya terhadap imb yang kau yang mengakibatkan imb yang kau diserbu pasukan kerajaan. Nah, sekarang telah lunas semua perhitungan dan aku bahkan akan mengusahakan agar di antara kedua perkumpulan terjalin hubungan baik. Kalau begitu, mengapa engkau mencari ketua imb yang kau? Karena aku ingin mencoba kepandainya. Aku ingin memperlihatkan bahwa beng kau tidaklah selemah yang disangka orang. Aku ingin memperkenalkan beng kau dan mengajak imb yang kau bersahabat melalui ujian kepandain. Apakah Toa Nyo seorang tokoh imb yang kau bukan? Akan tetapi engkau telah melanggar tempat tinggalku yang ku sembunyikan, maka engkau harus mampus kembali wanita itu secara tiba-tiba menyerangnya dan Ginsan cepat menangkis. Wanita itu terus mendesak dengan pukulan-pukulan maut secara bertubi-tubi sehingga terpaksa Ginsan melayaninya menangkis, mengelak dan membalas serangan itu dengan penuh semangat karena dia tahu akan kelihayan lawan. Akan tetapi kini Ginsan lebih banyak mendesak. Pemuda ini menduga bahwa sedikit banyak wanita lihai ini tentu mempunyai hubungan dengan imb yang kau. Buktinya, selain wanita ini berkepandayan tinggi, juga wanita ini tinggal di dekat perkampungan yang menjadi sarang bersama antara pek liang kau dan imb yang kau, juga tadi wanita itu nampaknya tertarik mendengar tentang urusannya dengan imb yang kau. Maka, dia harus memperlihatkan kepandayanya agar wanita ini dapat menceritakan kepada orang-orang imb yang kau bahwa bengkau tidaklah selemah yang mereka kira. Ketika dia melakukan perjalanan pulang ke utara, di tengah jalan dia telah membuat lagi sebatang suling bambu. Memang alat musik ini merupakan kegemarannya dan setiap kali dia berhenti dan duduk termenung dia tentu memainkannya. Kini, menghadapi sabuk yang amat lihe itu, ginsan lalu mencabut keluar sulingnya dan terdengarlah suara suling seperti ditiup dan dimainkan orang ketika pemuda ini menggerakannya. Wanita itu mengeluarkan seruan kaget dan juga penuh kagum ketika tiba-tiba dia melihat gulungan sinar hijau yang dibarengi suara suling ditiup mengalun tinggi rendah seirama dengan gerakan pemuda itu. Dia terdesak mundur dan tiba-tiba dia menggerakkan tangannya yang memegang sabuk. Sabuk itu seperti seekor ular hidup melingkar dan membelit suling, kemudian tangan kiri wanita itu menampar ke arah kepala ginsan pemuda ini sudah memperhitungkan serangan ini, maka sambil tersenyum dia pun menggerakkan tangan kirinya. Plak dua telapak tangan bertemu di udara dan wanita baju hijau itu mengeluarkan seruan kaget bukan main ketika merasa betapa telapak tangannya melekat pada telapak tangan lawan. Betapapun dia berusaha melepaskannya, dia gagal dan akhirnya dia malah mengerahkan tenaga untuk mendorong lawan. Namun, tenaganya amblas dihisap oleh telapak tangan lawan. Dan mulailah terasa hawa yang hangat memasuki telapak tangannya. Tiba, tiba muka wanita itu menjadi merah sekali, jantungnya berdebar kencang dan matanya setengah terpejam. Gerakan hawa sinkang itu menimbulkan kehangatan dan mengguncangkan perasaannya, menimbulkan rangsangan berahi. Ah, aku, aku mengaku kalah, dia merintih, matanya yang setengah terpejam itu memandang kepada wajah ginsan, dan mulutnya yang manis. Tersenyum malu-malu penuh daya tarik. Ginsan tersenyum, kebengalannya timbul, hem, kalau benar mengakui kalah, apa buktinya sambil bicara, ginsan masih mengerahkan sinkangnya, mengirim getaran ke tubuh lawan in melalui telapak tangan sehingga wanita itu menjadi semakin merah mukanya, napasnya agak ternah. Aku menyerah, bukti apa yang kau kehendaki? Aku menyerah kalah. Kata wanita baju hijau itu, terengah-engah, mulutnya agak terbuka dan lidahnya menjilat bibir seperti kepala seekor ular kecil berwarna merah. Ginsan memandang ke arah bibir itu, lalu berkata, kalau engkau menyerah, harus kau buktikan dengan cuman kenakalan timbul dan jantungnya berdebar, teringat dia akan pengalaman-pengalamannya ketika dia menciumi wanita-wanita, pertama Liang Hawe Inyo, kemudian Hyo Giok Hang, janda berusia 35 tahun yang masih cantik itu, dan terakhir Tio Bi Chin, darah remaja putri janda itu. Akan tetapi, tiga orang wanita itu hampir tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan wanita baju hijau yang memiliki daya tarik luar biasa ini. Sepasang mati yang hampir terpejam itu sejenak terbelalak, kedua tipi itu menjadi makin merah dan senyumnya melebar, memperlihatkan deretan gigi yang putih berkilauan. Bagaimana, maukah engkau Ginsan bertanya sambil menambah kekuatan sinkangnya? Oh, wanita itu mengeluh, tubuhnya tergetar hebat. Mengapa tidak mau? Engkau begini tampan dan gagah perkasa, tapi, bagaimana aku dapat melakukannya kalau aku tidak mampu menggerakkan tanganku? Tanda petik. Ginsan tertawa dan menyimpan kembali tenaganya. Wanita itu merintih lagi dan tiba-tiba kedua tangannya seperti dua ekor ul merangkul leher Ginsan, Sabuk itu melibat pinggang pemuda itu dan dengan penuh semangat wanita baju hijau itu lalu mencium bibir Ginsan dengan bibirnya yang terengah dan hangat. Ginsan terperanjat bukan main. Sudah tiga kali dia pernah mencium wanita, akan tetapi belum pernah dia merasakan yang seperti ini. Biarpun janda Yu Giok Hang juga mencium dengan hangat dan berani, akan tetapi kalau dibandingkan dengan wanita ini, sungguh teramat jauh bedanya. Ciuman wanita ini demikian beraninya, demikian merangsangnya sehingga membangkitkan berahinya, membuatnya berkobar-kobar. Bukan hanya bibir lunak hangat itu yang mencium, dengan getaran-getaran yang menggigilkan, akan tetapi juga lidahnya, dan kedua tangannya mencengkeram pundak dan rambutnya, dan tubuh wanita itu menempel ketat sehingga terasa olehnya geseran-geseran tubuh itu, dan dari dalam dada wanita itu membubung naik kerintihan-rintihan yang tersumbat oleh bertemunya bibir mereka. Gin San merasa betapa jantungnya berdebar kencang, kedua kakinya menggigil dan dia pasti akan roboh terguling kalau tidak dipeluk rat-rat oleh wanita itu. Mereka terpaksa melepaskan bibir karena napas mereka hampir putus, terengah-engah, saling pandang dengan metel, terbelalat, dan wanita itu lalu mendekat tubuh Gin San, menyembunyikan wajah tidadah pemuda itu. Ah, kau jantan, ah, aku, aku, tergila-gila kepadamu. Gin San masih terbelalat dan terengah, merasa aneh, akan tetapi kembali wanita itu mengangkat muka, menarik lehernya dan kembali ciuman maut yang membuat dia seperti diseret angin badai berpusing dan membawanya membubung tinggi jauh di antara awan-awan. Gin San tidak tahu lagi bagaimana mereka memasuki pondok mungil itu. Dia seperti tidak ingat apa-apa lagi, seperti lumpuh segala kemauannya, dan dia menurut saja dibuai dan dibujuk rayu. Memang wanita itu pandai sekali merayu. Rayuan maut yang membuat Gin San seperti terpesona dan terpengaruh oleh sihir. Padahal, sebagai seorang ahli sihir dia tahu bahwa dia tidak disihir oleh wanita itu, melainkan tersihir oleh nafsu yang menggelora, membuat dia ingin sekali tahu dan mengalami hal-hal yang telah lama dibayangkannya dalam mimpi. Gin San merasa seperti dalam mimpi. Seperti tidak mempunyai daya lagi untuk menguasai dirinya sendiri, membiarkan dirinya dirangkul dan dituntun oleh wanita baju hijau yang cantik jelita itu memasuki kamar. Selanjutnya dia hanya menyerah saja dan wanita yang ahli merayu itu menjadi gurunya. Gin San seperti orang mabok, makin mabok makin ingin minum lebih banyak, makin tidak sadar. Dan wanita itu demikian pandai, demikian lembut, demikian cantik. Gin San terseret dan hanyut dalam permainan nafsu berahinya sendiri yang dikobarkan oleh wanita yang ahli merayu itu. Dalam keadaan terlelap dan lupakan kesadarannya itu Gin San membiarkan dirinya dipermainkan oleh wanita itu dan nafsunya sendiri. Baru pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia terbangun dari tidurnya nyak karena kelelahan. Baru dia sadar dan begitu dia membuka mata, dia terperanjat dan terheran mengapa dia berada di atas pembaringan dalam sebuah kamar yang asing baginya. Bau harum menusuk hidungnya dan dia menoleh ke kanan. Wanita itu rebah terlentang di sampingnya dalam keadaan yang amat mempesona. Sebuah lengan wanita itu masih menindih dadanya sebagian rambut yang panjang itu masih melibat leharnya. Wanita itu tertidur nyenyak dengan bibir terhias senyum kepuasan. Gin San bangkit duduk. Dia teringat kini dan kedua alisnya berkerut, suatu perasaan sesal yang amat hebat menusuk hatinya. Mengapa dia membiarkan dirinya dipermainkan wanita ini, dipermainkan nafsu? Mengapa dia telah melanggar pantangan dari mendiang suhunya? Dia menyesal sekali dan terasa hatinya hampa dan kecewa. Engkau, jantan bisikan ini membuat Gin San kembali menengok. Ternyata wanita itu telah terbangun, mungkin karena gerakannya ketika bangkit duduk tadi. Selimut penutup tubuh wanita itu merosot, memperlihatkan dadanya yang padat dan indah bentuknya. Gin San membuang muka, merasa malu kepada diri sendiri. Kekasihku, engkau hebat, ah, betapa aku cinta padamu, aku bersedia mati untukmu, ah, engkau lah yang dapat mengisi kekosongan hatiku selama ini, engkau merupakan penghibur yang mengobati luka-luka di hatiku, engkau penawar yang membuat semua kesengsaraan lenyap dari hatiku, ah, orang gagah. Betapa aku berterima kasih kepadamu, dua pasang metu bertebu pandang, dan Gin San melihat betapa cantiknya wanita itu, baik wajah maupun tubuhnya. Dan ketika wanita itu mengembangkan kedua lengannya yang telanjang, dengan gaya penuh pikatan, Gin San tak dapat menahan gelora hatinya dan kembali dia tenggelam dalam pelukan wanita itu, kembali dia tidak berdaya menolak, bahkan menerima segalanya dengan gembira, kembali muncul kehasan yang tak kunjung kenyang atau puas itu. Demikianlah kenyataan daripada kelemahan manusia menghadapi nafsu-nafsu yang ditimbulkan oleh keinginan mengulang apa yang dianggap menyenangkan. Hubungan kelamin antara pria dan wanita bukanlah sesuatu yang jorok, bukanlah sesuatu yang kotor, bukanlah sesuatu yang hina. Namun, hubungan itu harus didasari dengan cinta kasih. Tanpa dasar cinta kasih, maka hubungan kelamin itu hanya menjadi pemuas nafsu belaka, menjadi tujuan pengejaran kesenangan. Dan kalau sudah menjadi pengejaran kesenangan untuk memuaskan nafsu berahi, maka terjadilah hal-hal yang amat rendah. Akhirnya kedua orang insan itu untuk sementara merasa puas dan mereka rebah terlentang berdampingan. Siapakah hengkau ginsan bertanya lirih, merasa heran terhadap diri sendiri mengapa dia merasa tidak berdaya dan amat lemah menghadapi wanita ini. Hik-hik, betapa lucunya keadaan kita, wanita itu berbisik, dan jari-jari tangannya yang kecil halus itu membelai dada dan leher ginsan dengan lembutnya, Belayan yang membuat bulu-bulu di tubuh pemuda itu meremang, yang menimbulkan gelitik merahi, mengapa lucu kita sudah melakukan segalanya ini, sudah bermain cinta, sudah semesra ini, sudah saling mengenal secara mendalam sekali, akan tetapi namapun masing-masing belum tahu. Tidak lucukkah ini wanita itu tertawa, suara ketawanya lembut dan merdu, seperti bernyanyi. Ketika wanita itu bangkit dan menciumnya, ginsan mendapatkan dirinya benar-benar telah tendalam secara dalam sekali. Wanita ini demikian menyenangkan hatinya. Siapakah hengkau kembali dia bertanya setelah wanita itu berbaring lagi. Mereka saling menggenggam tangan. Aku adalah seorang janda yang hidup seorang diri di sini, hidup merana dan sengsara, kesepian dan gelisah, sampai engkau muncul, kekasihku, dan mengisi kehidupanku yang sunyi hampa dengan sinar matahari dan seribu bunga. Namaku Teng Kim Hwa, dan siapakah hengkau, wahai pemuda perkasa, tokoh bengkau yang hebat? Akan tetapi ginsan belum mau menjawab pertanyaan ini. Mengapa engkau berada di sini seorang diri saja? Bukankah tempat ini termasuk wilayah Im Yang Kau? Tempat ini adalah hutan belukar, tidak menjadi wilayah siapapun, melainkan daerah bebas. Dan Im Yang Kau, ah, jangan sebut-sebut Im Yang Kau, mengapa suamiku adalah seorang pemburu yang gagah perkasa, jauh sebelum Im Yang Kau datang ke tempat ini? Pada suatu hari, suamiku bentrok dengan orang-orang Im Yang Kau ketika memperebutkan daerah perburuan. Suamiku bertanding melawan tokoh Im Yang Kau dan tewas. Semenjak itu, telah beberapa bulan lamanya, aku hidup seorang diri, tidak ingin pergi dari tempat sunyi ini, sampai Tian mengirim engkau untuk mengisi hidupku. Ah Kekasihku, aku telah menyerahkan jiwa ragaku kepadamu, engkau kasihanilah aku, jangan engkau tinggalkan aku lagi wanita itu kembali merangkul. Akan tetapi ginsan dengan halus menolaknya ketika wanita itu kembal fendak merayunya. Nanti dulu, kita harus saling mengenal dengan baik. Kulihat ilmu silatmu amat lihai mengapa engkau tidak membalas kematian suamimu terhadap Im Yang Kau wah? Engkau pandai memuji ilmu silatku ini, mana mungkin dapat dibandingkan dengan para tokoh Im Yang Kau atau Peklian Kau. Aku tidak mau mencari penyakit. Aku tidak mau mencari mati konyol seperti suamiku, dan pula, kematian suamiku adalah keraatian gagah dalam pertandingan yang adil. Dia kalah pandai dan tewas, hal itu sudah wajar dan tidak perlu aku menaruh dendam, hanya menyesali diri sendiri mengapa tidak memiliki kepandayan setinggi kepandayanmu. Misalnya, wahai, orang muda perkasa, siapakah engkau? Siapa namamu? Tanda petik. Namaku Choa Ginsan, dan seperti ku katakan kemarin, aku adalah murid bengkau yang hendak mencari ketua Im Yang Kau yang telah membunuh tiga orang ketua bengkau, hem, engkau hendak membalas dendam? Tidak, sama sekali tidak. Bengkau pernah menyeleweng dan merugikan Im Yang Kau, maka kalau Im Yang Kau membalas dendam, hal itu sudah sewajarnya dan bengkau runtuh karena kesalahan para pemimpirnya sendiri akan tetapi aku hendak memperlihatkan bahwa bengkau bukanlah perkumpulan lemah yang tidak mempunyai orang pandai, maka aku ingin menguji kepandayan ketua Im Yang Kau yang katanya wanita Li Hei itu bukan untuk balas dendam, melainkan untuk membuktikan mana yang lebih unggul antara tokoh bengkau dan tokoh Im Yang Kau, hem, engkau akan menghadapi banyak sekali tokoh Im Yang Kau, Pek, Lian Kau, dan banyak pula anak buah mereka. Kau wanita itu berkata dengan suara mengandung kekhawatiran. Jangan engkau begitu nekat, karena itulah aku mengambil jalan memutar, aku ingin menjumpai ketua itu sendirian dan menantangnya secara gagah, tidak men keroyokan. Sungguh tidak kusangka, aku tidak bertemu dengan ketua Im Yang Kau, melainkan bertemu dengan engkau, Kim Hwa dan engkau menyesal Ginsan tersenyum. Tidak, bahkan aku gerang sekali, mereka tertawa dan saling rangkul, saling bercuman pula. Nanti dulu, Kim Hwa, apakah engkau mengenal orang-orang Im Yang Kau dan Pek, Lian Kau itu? Wanita itu masih merangkul dan dia mengangguk, lalu menarik napas panjang, membelai rambut di pelipis Ginsan. Ketua Im Yang Pai berjuluk Kok Beng Tian Chu, kepandainya hebat. Dan ketua Pek, Lian Kau lebih hebat lagi, namanya Tai Kek Seng Jin, ilmunya amat tinggi. Ada pula orang Ui Hur yang sakti di sana, namanya Gulam Sing, dan mereka bertiga itu saja merupakan lawan yang sukar dikalahkan, aku tidak peduli dengan mereka yang kau sebutkan tadi. Aku mencari ketua Im Yang Kau, katanya seorang wanita yang lihai. Wanita itu mengangguk. Dia memang lebih lihai dari mereka bertiga itu. Yang membunuh orang-orang bengkau adalah wanita itulah. Namanya, ah, dia itu orang baru, aku tidak mengenal namanya, bahkan belum pernah jumpa. Hanya suamiku pernah menceritakan kehebatan wanita itu, dan suamiku, roboh oleh dia itulah. Hei, Jin San bangkit duduk dan alisnya berkerut. Aku mau cari dia. Mau tahu sampai di mana kepandayan wanita yang telah membunuh tiga orang ketua bengkau itu. Aku harus menandinginya dan aku akan mengalahkannya. Wanita itu juga bangkit duduk, tidak memperdulikan selimut yang merosot dan memperlihatkan tubuh atasnya yang telanjang. Dia merangkul pundak Jin San dengan sikap manja. Choa Jin San, apakah engkau hendak memusuhi imbiang kau sama sekali tidak? Dalam permusuhan antara imbiang kau dan bengkau itu, pihak bengkau yang bersalah. Akan tetapi imbiang kau tidak boleh memandang rendah bengkau, bahkan aku hendak mengulurkan tangan, mengajak imbiang kau untuk bersahabat dengan bengkau. Akan tetapi aku harus mengalahkan wanita itu lebih dulu, wanita itu tersenyum girau. Bagus, kalau begitu aku dapat membantumu mencari wanita itu, Jin San kaget dan girang, lalu balas merangkul. Engkau manis sekali. Benarkah engkau dapat membantuku menemukan dia Kim Hwa Aceh Merut? Namun tentu saja kelihatan makin menarik ketika bibir bawahnya di jebikan itu. Aku mau membantumu, akan tetapi apa upahnya? Jin San tertawa. Upahnya ini dia lalu mencium dan Kim Hwa Aceh Merut? Rasanya penuh gairah. Untuk beberapa lamanya mereka kembali bermesraan. Sudahlah, masih banyak waktu untuk bersenang, akan tetapi aku harus dapat menemukan tokoh imbiang kau itu dan mengadu ilmu dengan dia Ginsan bangkit dan menyambar pakaiannya. Hei hei, engkau takut menjadi lemah? Jangan khawatir, kekasihku. Aku sudah menguji kepandainmu dan aku yakin engkau akan dapat mengalahkan musuh yang bagaimana kuat pun. Nah, dengar baik-baik. Tokoh wanita itu pernah kulihat beberapa kali berada di puncak bukit yang ada telaganya di sana itu. Agaknya setiap senja dia mandi di telaga dan menikmati pemandangan matahari tenggelam di waktu senja. Memang indah sekali pemandangan di sana di waktu senja. Kalau engkau pergi ke sana senja ini, engkau tentu akan bisa mendapatkan dia seorang diri saja, ah, terima kasih. Sore nanti aku pasti akan mencarinya di sana. Kim Hawaila lalu berpakaian dan turun dari pembaringan, dengan gembira dia menggandeng pemuda itu keluar, sambil bersendau gurau dia lalu membuat masakan, memotong ayam dan menanak nasi, memasak bermacam masakan dibantu oleh ginsan kiranya di tempat itu. Kim Hawaila mempunyai persediaan bahan masakan yang cukup banyak, bahkan cukup mewah. Ada ayam hidup, banyak telur, ada pula ikan-ikan laut terkering, dan banyak pula bumbu-bumbu yang mahal. Sambil diseling sendau gurau dan peluk cium penuh kemesraan, mereka masak, makan dan bercakap-cakap. Sepanjang hari itu mereka lewatkan dengan makan minum, bergurau, bercinta dan tertawa seperti kelakuan serasang suami istri yang berbulan madu sebagai pengantin baru saja. Tanpa disadarinya, ginsan tenggelam semakin dalam dan dia merasa seolah-olah menemukan kebahagiaan di samping wanita yang pandai merayu ini. Sebaliknya, wanita yang pada pertemuan pertama kali itu dilihat oleh ginsan sedang duduk menangis terisak sedih, kini lenyap sudah semua bekas kesedihannya dan bersikap amat gembira, juga agaknya amat mencinta pemuda itu. Menjelang senja, setelah memperoleh petunjuk letak bukit yang nampak dari situ, ginsan berangkat untuk mencari tokoh im yang kau yang telah membunuh tiga orang bekas suhengnya itu. Ginsan, berhati-hati lah engkau, ah, aku takkan kuat lagi hidup sendirian tanpa engkau di sampingku wanita itu merangkulnya ketika dia hendak berangkat. Ginsan memegang dagunya dan mencium bibirnya. Jangan khawatir, Kim Hwa, Aku akan dapat menundukannya. Kau tunggulah saja di sini, aku pasti akan kembali. Setelah melepaskan rangkulan Kim Hwa, sekali berkelebat Ginsan sudah lenyap dari depan wanita itu. Kim Hwa terbelalak penuh kagum, lalu tersenyum dan mengepal kedua. Tinjungnya yang kecil. Aku takkan melepasnya lagi, tidak akan melepaskannya lagi dan dia pun menyelinap di antara semak-semak melukar. Benar seperti dikatakan oleh Kim Hwa, pemandangan dari atas puncak bukit itu memang amat indah. Sinar matahari menjelang senja yang sudah redup dan sejuk kemerahan itu membuat air telaga seperti genangan emas yang mempersona. Akan tetapi Ginsan tidak melihat gadis yang dicarinya itu. Dengan amat hati-hati dia lalu mendekati telaga karena menurut keterangan Kim Hwa, biasanya tokoh wanita Im Yang Kau Yang Lihai itu selalu setiap senja mandi di telaga lalu duduk termenung memandang ke barat, ke arah matahari terbenam. Akan tetapi, di mana adanya gadis itu sekarang? Mulai timbul kekhawatiran di hatinya bahwa secara tidak kebetulan sekali gadis itu tidak muncul senja ini. Tiba-tiba pendengarannya yang tajam menangkap suara air gemercit, padahal air telaga yang bermandikan cahaya matahari kemerahan itu nampak tenang, sedikit pun tidak berkeriput. Dia cepat memandang dan dia terpesona. Dengan jantung berdegup tegang Ginsan mengintai dari balik batang pohon besar. Tempat itu masih agak jauh, namun cukup jelas baginya melihat darah itu mandi di tepi telaga. Nampak jelas lekuk lengkung tubuh yang telanjang itu, yang berdiri dalam air sebatas pinggang. Terbelalak Ginsan memandang. Tubuh yang berkulit putih keemasan terkena cahaya matahari senja. Bukan main, seperti arca dari emas. Akan tetapi patung emas ini hidup kedua tangannya menepuk-nepuk air yang munkrat ke atas dan dia nampak gembira bermain main seorang diri di air itu. Setumpuk pakaian berada di tepi telaga, di atas sebuah batu besar. Ginsan tak berani bergerak, akan tetapi matanya tak pernah berkedip. Bukan hanya tubuhnya saja yang hebat, akan tetapi juga wajah darah itu nampak demikian ayu, demikian manis dan membuat Ginsan melongong. Baru saja dia dirayu seorang wanita yang sudah matang seperti Kim Hwa Akan. Tetapi sekarang dia melihat tubuh seorang darah remaja yang, demikian jauh lebih muda, yang seolah-olah menjanjikan kehangatan dan kemesraan yang jauh melebih apa yang telah dialami dan didapatkannya dari Kim Hwa A. Dari sinilah timbulnya nafsu, baik nafsu berahim maupun nafsu apapun juga. Dari pikiran yang mengingat-ingat, yang membayangkan hal-hal yang menyenangkan atau dianggap menyenangkan, yang nikmat dan sebagainya. Pikiran yang membayang-bayangkan ini mengharapkan kesenangan, maka timbulah keinginan untuk mengalami apa yang dibayangkannya sebagai kesenangan yang nikmat itu. Apabila seorang pria melihat wanita cantik atau seorang wanita melihat pria tampan lalu merasa tertarik dan suka, hal ini adalah wajar dan biasa karena memang terdapat daya tarik antara kedua jenis kelamin ini. Akan tetapi begitu pikiran masuk dan membayangkan hal-hal yang dianggapnya menyenangkan, jika pikiran membayangkan betapa akan senangnya kalau bercinta dengan pria atau wanita yang menarik hatinya itu, maka timbulah keinginan memiliki, timbulah nafsu berahi yang tidak wajar lagi, buatan pikiran yang ingin menikmati kesenangan. Melihat bunga indah harum merasa suka, itu sudah wajar. Akan tetapi begitu pikiran masuk dan membayangkan betapa akan senangnya kalau dapat memiliki kembang itu untuk dirinya sendiri, maka timbulah keinginan untuk memetiknya, dan pengejaran keinginan ini pelaksanaannya seringkali mendatangkan perbuatan maksiat. Mungkin kembang milik orang lain itu akan dipetiknya. Ginsan terpesona. Tertarik oleh kecantikan darah yang sedang mandi dan diintainya itu. Tak lama kemudian darah itu, seolah-olah merasakan sesuatu menyudahi mandinya dan sekali bergerak, tubuhnya yang telanjang itu meloncat kebalik batu besar, lenyap dari penglihatan ginsan-ginsan terkejut. Dan kagum. Dapat meloncat seperti itu dari dalam air yang merendam tubuh setinggi perut, padahal letak batu besar itu agak tinggi dan cukup jauh, menunjukkan bahwa darah itu memiliki ginkang yang amat hebat. Dia sendiri masih harus menimbang-nimbang dulu apakah akan dapat melakukan loncatan seperti itu. Dua buah tangan yang kecil dan putih meraih pakaian di atas batu besar dan tak lama kemudian darah itu telah berjalan dengan langkah-langkah tenang menuju ke puncak dekat telaga. Pakainya serbab putih dan halus, lenggangnya tidak dibuat-buat dan wajar, namun gerakan kedua pinggul dan pinggang itu seperti langkah seekor harimau, demikian lemah gemulai namun membayangkan kekuatan dasyat di dalamnya. Dan ginsan makin terpesona. Gadis itu lalu duduk di atas batu di puncak, menghadap ke barat di mana matahari mulai terbenam dan menciptakan warna-warna indah kemerahan yang mengandung segala macam warna di angkasa barat. Gadis itu menggunakan kedua tangannya membereskan rambut dan menyanggulnya dengan sederhana, namun di dalam gerakan itu sendiri terkandung sifat kewanitaan yang lembut dan manis. Darah cantik jelita yang membuat ginsan seperti tergila-gila itu bukan lain adalah ling-ling. Seperti kita ketahui, darah ini terkena bujukan tai kek senjin yang mempergunakan ilmu sihir, kemudian dengan gaya cerita yang menarik ketua pekelian kau itu berhasil meyakinkan hati ling-ling bahwa pekelian kau dam im yang kau adalah perkumpulan-perkumpulan para patriot, para pendekar pejuang dan pembela rakyat kecil, sama dan sejiwa dengan mendiang ayah bundanya yang juga selalu membela rakyat tertindas dan menentang kekuasaan yang lalim. Dia diperlakukan dengan penuh hormat oleh dua perkumpulan itu, dan biarpun dia tidak secara resmi menjadi ketua im yang kau, namun dia dipandang sebagai seorang tokoh besar di perkumpulan itu, di samping Kok Dieng Tianjo yang bersikap sebagai ayah. Kepadanya, ling-ling merasa bahwa pesan gurunya, Bu Eng Lo Jin, dan sukongnya Louisan Lo Jin kepadanya tidaklah sia-sia. Dia telah menjadi seorang pejuang atau pendekar pembela rakyat dan penentang para pembesar yang menindas rakyat. Inilah sebabnya mengapa dia mengamuk dengan dasyat kalau pekelian kau dan im yang kau menyerbu pasukan pemerintah yang dianggap sebagai penindas rakyat jelata. Memang sudah menjadi kesukaan ling-ling untuk mandi di telaga itu setiap sore kemudian menikmati pemandangan indah yang diciptakan oleh matahari senja yang mulai termenam meninggalkan sinar lembayung kemerahan. Pada senja hari itu pun dia seperti biasa mandi di telaga, akan tetapi dia merasakan sesuatu yang tidak seperti biasanya. Timbul bayangan betapa akan memalukan kalau ada orang melihatnya bertelanjang mandi di tempat itu. Dan bukan tidak mungkin kalau ada orang yang mengintai, mengingat bahwa tempat itu penuh dengan semak belukar dan pohon-pohon besar, bayangan ini membuat dia cepat-cepat menyudahi mandinya, berpakaian lalu duduk di atas batu di puncak dari mana dia dapat melihat matahari terbenam di balik bukit dengan jelas karena tempat menghadap ke barat itu tinggi dan terbuka. Tiba, tiba darah itu menegakkan tubuhnya dan mencurahkan perhatiannya kepada pendengarannya. Jelas sekali terdengar suara orang seolah-olah orang itu bicara di dekat pelingannya, Benarkah nona orangnya yang telah menyerbu bengkau dan membunuh tiga orang ketuanya? Ling-ling cepat menengok ke kanan, ke arah datangnya suara itu. Dia memandang dengan tajam, namun tidak melihat siapa-siapa bahkan tidak ada semak-semak bergerak, seolah-olah yang bicara tadi adalah setan yang tidak nampak. Akan tetapi dia bukan seorang darah penakut, dan dia cukup cerdik untuk dapat menduga bahwa tentu ada orang pandai yang sengaja memamerkan kepandayan, mempergunakan ilmu. Choan Imjibit mengirim suara dari jauh, yaitu ilmu yang didasarkan atas kekuatan hikang sehingga orang itu dapat mengirimkan suaranya dari jarak jauh. Dan orang itu bertanya tentang bengkau. Tentu orang ini musuh adanya, musuh yang datang dari bengkau, mungkin untuk membalas dendam atas kematian tiga orang ketua bengkau. Akan tetapi dia tidak takut dan dia lalu berdiri dengan tenang, menghadap ke arah suara itu, mengerahkan hikangnya dan menjawab dengan ilmu yang sama, apakah hengkau orang yang pernah mengacau di pekelian kau dan pernah menantang Imjibit yang kau cu? Kini giliran ginsan yang terkejut dan kagum bukan main. Gadis itu ternyata bukan hanya memiliki ginkang yang hebat, akan tetapi juga memiliki hikang yang kuat sehingga dapat membalas ilmunya. Selain itu, bahkan gadis itu telah mengenal suaranya pula. Makin besar keinginan hatinya untuk menguji kepandayan nona ini, kalau benar nona ini yang telah membunuh tiga orang suhengnya, ketua dari bengkau itu. Dari balik semak-semak di mana dia bersembunyi dan berdiri terhalang oleh semak-semak dan pohon besar, dia lalu menjawab dengan pengerahan hikang pula benar, akulah orangnya, nona hening sejenak dan sedikit waktu itu dipergunakan oleh ling-ling untuk menyelidiki dari arah suara itu di mana gerangan sembunyinya orang yang mengeluarkan suara itu. Kemudian, begitu tubuhnya bergerak melesat ke depan angin menyambar dan membuat daun-daun pohon dan semak-semak di mana ginsan bersembunyi itu rontok, dan di lain saat darah itu telah berdiri di depannya. Karena terhalang pohon-pohon besar, maka hanya sedikit saja sinar matahari lembayung dapat menerobos ke tempat ini sehingga cuacanya agak gelap di situ. Sejenak dua orang muda itu berdiri saling berpandangan dengan sinar mata penuh selidik. Hem, kiranya engkau ling-ling berkata dengan nada suara mengejek dan dia masih penasaran teringat betapa dulu dia tidak sempat melanjutkan pertandingan melawan tokoh bengkau muda yang dia tahu amat liai, menjawab pertanyaanmu tadi, benar akulah orangnya yang telah membunuh tiga orang ketua bengkau. Habis, engkau mau apa darah itu membusungkan dada dan menegakkan kepala, sikapnya penuh tantangan. Biarpun sesungguhnya tiga orang ketua bengkau itu tidak mati di tangannya semua, akan tetapi dia mengaku saja karena dia tidak takut menghadapi pemuda ini. Mendengar ucapan itu dan menyaksikan sikap nona itu, ginsan menarik napas panjang. Sikap nona ini jelas mengandung permusuhan dan kebencian terhadap bengkau. Dan dia tidak dapat menyalahkan kalau nona ini seorang tokoh imyang kau, karena apa yang dilakukan oleh bengkau belasan tahun yang lalu di Cinaan memang amat curang dan telah mengakibatkan imyang kau diserbu dan dibasmi oleh pasukan pemerintah. Nona, kalau boleh aku bertanya, apakah hengkau seorang tokoh imyang kau? Apakah hengkau kau cu, kepala agama, dari imyang kau bukan jawab ling-ling pendek dan ketus? Ah, kalau begitu engkau seorang tokoh pekelian kau tanya ginsan agak kecewa, dia sudah cukup mengenal pekelian kau sebagai perkumpulan yang mempergunakan agama untuk mengelabuhi rakyat, untuk membakar hati rakyat agar memberontak terhadap pemerintah yang berkuasa. Pekelian kau selalu mempergunakan kesempatan selagi terjadi perang saudara dan banyak kesengsaraan di antara rakyat untuk mengembangkan agama mereka. Demikianlah kesan yang didapatnya ketika dia mendengar berita-berita tentang pekelian kau. Dan nona yang amat dikaguminya ini adalah tokoh pekelian kau. Akan tetapi hatinya lega ketika dia mendengar nona itu menjawab dengan tegas pula. Juga bukan. Aku membantu imyang kau dan pekelian kau karena dua perkumpulan itu adalah perkumpulan orang-orang gagah, patriot-patriot sejati, sebaliknya bengkau adalah perkumpulan yang curang dan jahat. Tapi, nona. Bengkau tidak, sudahlah. Engkau datang mau apa bentak ling-ling. Panas juga rasa hati ginsan melihat sikap nona ini, sungguhpun dia makin kagum kepada darah ini, karena setelah berhadapan muka, biarpun dalam cuaca remang-remang, dia dapat melihat kecantikan asli yang amat mengagumkan, dan dia dapat merasakan kesegaran terpancar dari pribadi nona ini. Dia merasa panas dan penasaran. Nona, aku pun tahu bahwa dalam urusan antara imyang kau dan bengkau, pihak bengkau telah bersalah dan telah menebus kesalahannya itu dengan kewancuran. Dan kematian tiga orang ketua bengkau juga adalah karena kesalahan langkah dari mereka sendiri. Tiri aku tidak menaruh dendam apa-apa terhadap imyang kau akan tetapi, sebagai seorang murid bengkau, tidak mungkin aku diam saja melihat bengkau dibasmi orang, dan aku ingin mencoba kepandayan jagoan yang telah diperalat oleh imyang kau dan pekelian kau. Tidak tahu berapa banyakkah nona dibayar untuk menjadi jagoan mereka sepasang metu yang indah itu terbelalak dan mengeluarkan sinar berapi, mukanya menjadi merah saking marahnya. Dia telah dimaki secara tidak langsung. Dia dikatakan jagoan yang menerima bayaran. Keparat sombong bermulut lancang bentaknya. Mari kuantar engkau pergi ke neraka menyusul iblis, iblis bengkau dan ling-ling sudah menerjang dengan hebatnya. Jin San cepat mengelap dan harus diakuinya bahwa serangan darah itu cepat bukan main, bahkan terlalu cepat baginya dan pukulan tangan yang kecil mungil itu mengandung kekuatan dasyat. Dia mengelap lalu menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Duk keduanya terpental dan ternyata bahwa tenaga sin kang mereka berimbang kekuatannya. Melihat kenyataan ini, Jin San makin kagum. Akan tetapi lawannya tidak memberi kesempatan kepadanya untuk banyak meragu, karena ling-ling sudah menerjang lagi dengan kecepatan seperti seekor burung walet menyambar-nyambar. Mula-mula Jin San hanya mempertahankan diri saja, berusaha untuk mempelajari ilmu silat lawan agar mudah baginya untuk menguasainya. Akan tetapi, tidak semudah itu kenyataannya. Jin Kang dari darah ini ternyata masih menang setingkat dibandingkan dengan Jin Kangnya, sehingga dia harus bergerak cepat dan waspada, sama sekali tidak sempat lagi untuk mempelajari gerakan lawan, bahkan kalau dia tidak cepat balas menyerang tentu akhirnya dia yang celaka. Kalau dibuat perbandingan antara dua orang muda perkasa ini, memang dalam hal ilmu meringankan tubuh, ling-ling masih menang setingkat. Ilmu Jin Kang ini merupakan keistimewaan yang khas dari gurunya, yaitu Bu Eng Lo Jin. Baru nama julukan kakek yang bertapa di KW I Ho Asan ini saja sudah menunjukkan betapa kakek ini seorang ahli Jin Kang yang jarang bandingannya. Julukan Bu Eng atau tanpa bayangan sudah jelas membayangkan keahliannya, dan keahlian ini tentu saja diturunkan kepada ling-ling. Sebagai seorang darah yang memiliki pembawaan lincah gembira, ilmu ini memang cocok sekali untuk ling-ling sehingga dia dapat menguasai ginkang yang amat hebat dari gurunya. Mengenai ilmu silat pada umumnya, sukar dibuat perbandingan antara ling-ling dan ginsan, apalagi karena memang pada hakikatnya dasar-dasar yang menjadi sifat ilmu silat mereka jauh berbeda. Oleh karena itu, perkelahian antara dua orang. Muda itu amat bebat dan serunya. Ginsan kalah cepat dan dia harus mempergunakan tenaganya yang masih sedikit lebih kuat untuk menutup kekalahan dalam ginkang ini, dan dia pun membalas setiap pukulan lawan dengan pukulannya sendiri yang ampuh. Cuma bedanya, kalau dalam setiap serangan ling-ling terkandung niat sepenuhnya untuk merobohkan lawan tanpa memperdulikan apakah lawan itu akan tewas karenanya, sebaliknya ginsan selalu membatasi diri dan menjaga agar jangan sampai dia kesalahan tangan membunuh nona yang amat dikaguminya ini. Dia datang hanya untuk menguji kepandayan, bukan untuk berkelahi saling bunuh. Duh, plak ginsan terhuyung ke belakang. Dia berhasil menangkis pukulan yang menyambar ke arah kepalanya, akan tetapi pukulan kedua masih meleset mengenai pundaknya sehingga dia terhuyung. Serangan yang dilakukan oleh ling-ling tadi memang merupakan serangan maut yang amat berbahaya dan amat cepat datangnya. Dan selagi tubuhnya terhuyung, nona itu sudah menerjang lagi dengan hebatnya. Ginsan cepat menggulingkan dirinya, menghindar dari serangan susulan itu, akan tetapi lawannya terus mendesak, beberapa kali melakukan tendangan keras yang semua dapat dihindarkan oleh ginsan yang berloncatan ke sana-sini namun membuat dia terdesak dan kehilangan keseimbangan. Nona, kita hanya saling menguji kepandayan. Dia memperirgatkan, namun ling-ling tidak peduli, mendesak terus sehingga kini ginsan benar-benar terdesak hebat. Karena merasa dirinya berada dalam bahaya, ginsan sudah siap untuk menggunakan ilmu simpanannya, yaitu capsa tongtian. Akan tetapi dia masih ragu-ragu karena dia tahu betapa ampuhnya jurus-jurus ilmu ini dan dia khawatir kalau akan mencelakakan lawannya yang amat dikaguminya. Pada saat itu, tiba-tiba berkelebat bayangan hijau. Cuaca sudah mulai gelap sehingga ling-ling tidak mengenal siapa adanya. Orang baju hijau yang bergerak cepat ini, dia hanya tahu bahwa orang ini adalah seorang wanita yang lihai. Tiba-tiba saja wanita itu menubruknya dengan cengkeraman yang hebat sekali. Ling-ling mengelak, akan tetapi dari samping kirinya, pukulan ginsan sudah datang sehingga terpaksa dia menangkisnya. Plak! Duk! Tanda seru ling-ling mengeluh lirih dan terguling, pingsan karena ketika dia menangkis pukulan ginsan tadi, dia telah ditotok oleh wanita baju hijau yang lihai itu sehingga dia terguling leboh dan tak sadarkan diri. Wanita itu, yang bukan lain adalah tengkim hawe asi baju hijau yang lihai, bergerak ke depan hendak mengirim pukulan maut untuk membunuh ling-ling, akan tetapi tiba-tiba ginsan meloncat dan menangkap lengannya. Jangan serunya dan dia mengerahkan tenaganya. Wanita baju hijau itu berusaha melepaskan lengannya yang dipegang, namun betapapun dia mengerahkan tenaga tetap saja pegangan ginsan tak dapat terlepas. Diam-diam dia harus mengakui kekuatan pria yang membuatnya tergila-gila itu. Kenapa tidak boleh dibunuh? Dia hampir saja tadi membunuhmu teriak tengkim hawe dengan penasaran. Ginsan menggeleng kepalanya. Jangan bodoh, dia tidak mungkin dapat mengalahkan aku. Aku tadi memang sengaja mengalah, karena antara dia dan aku sesungguhnya tidak ada permusuhan sesuatu. Aku hanya ingin menguji kepandainya, dan ternyata dia amat hebat dan cantik jelita. Ah, kau, kau tertarik oleh kecantikannya. Dia harus kubunuh Kim Hwa menjerit marah penuh dengan perasaan cemburu dan dia sudah menubruk lagi ke arah tubuh Ling-Ling yang sudah tidak bergerak itu. Beres dia terlempar ke belakang dan ternyata dia telah didorong dengan keras oleh ginsan. Wanita itu kembali menjerit dan membelalakan matanya, memandang kepada ginsan dengan penuh kemarahan. Kau, kau memukulku? Ah, ginsan, kita saling mencinta dan kau, kau kini memukul karena gadis ini ginsan bersumut-sumut. Engkau tidak boleh membunuhnya, dan kalau engkau nekat, terpaksa aku akan menentangmu. Kau, kau sudah tergila-gila kepadanya. Kau, jatuh cinta kepada gadis ini. Teng Kim Hwa berseru dan kini dalam suaranya terkandung tangis dan memang dia sudah mulai mencucurkan air matu karena hatinya terasa perih oleh cemburu, ginsan berdiri memandang kepada tubuh darah yang rebah terlentang di atas tanah itu. Biarpun cuaca sudah mulai remang, remang gelap, namun dia masih dapat melihat garis tubuh yang penuh lekuk lengkung menggeirahkan itu dan dia mengepal tinjunya, lalu berkata perlahan namun dengan hati geram, Salahmu semua ini. Salahmulah kalau aku sekarang tergila-gila kepadanya Teng Kim Hwa terbelalak memandang pemuda itu. Salahku? Apa, apa maksud ginsan? Sebelum aku bertemu denganmu, banyak sudah aku menjumpai gadis-gadis cantik, wanita-wanita cantik yang akan suka menyerahkan diri kepadaku namun semua ku tolak. Aku pantang melakukan hubungan badan dengan wanita, aku masih seorang perjaka. Akan tetapi, engkau menodaiku, engkau merayuku sampai aku jatuh, dan engkau membangkitkan berahiku sehingga begitu aku melihat dia yang begitu cantik, bangkit berahiku dan aku harus memilikinya. Ginsan. Tapi, kita saling mencinta, aku cinta padamu, aku akan mati kalau engkau mencinta wanita lain. Ginsan menggeleng kepala, mengerutkan alisnya. Aku tidak tahu apa itu cinta, aku hanya ingin melampiaskan nasubirahiku kepadanya, dan kalau engkau menghalangi, biarkan aku pergi dengan dia dan meninggalkanmu, Kim Hwa Ginsan sudah melangkah menghampiri ling-ling yang masih tak sadarkan diri itu. Jangan. Ah, aku mengerti, Kim Hwa Ginsan, aku mengerti. Biarlah, kau boleh saja bermain-main dengan wanita manapun juga, asalkan engkau tidak meninggalkan aku dan asal engkau selalu mencintaku, menjadi kekasihku, tiba-tiba wanita itu merangkul undak Kim Hwa Ginsan dan sikapnya sama sekali berubah, penuh rayuan. Dengar, Ginsan, aku tadi gila karena cemburu. Salahku sendiri. Tak baik engkau bawa pergi gadis ini begitu saja. Kalau ketahuan pihak pelian kau dan imb yang kau, tentu engkau akan dikejar-kejar dan dikeroyok. Kalau engkau memperkosanya, tentu mereka akan selalu memusuhimu. Sebaiknya bawa dia ke pondok, kemudian aku akan memberinya obat agar dia menyerahkan diri kepadamu dengan sukarela, bukan dengan jalan pemerkosaan. Bukankah baik sekali begitu?